Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fati'i Nabi Musa diberikan kitab Taurat untuk disampaikan kepada umatnya, Bani Israel. Namun Bani Israel justru mengubah ajaran Taurat yang telah disampaikan Nabi Musa dan membuat kebohongan atas syariat Allah SWT. Mereka menawar syariat untuk melaksanakan ibadah agar lebih ringan atau dipermudah. Kendati syariat itu sudah sangat mudah untuk dikerjakan. Misalnya, mereka diperintahkan untuk melaksanakan ibadah pada hari Sabat atau Sabtu. Tetapi mereka menawarnya supaya ibadah Sabat dipindahkan pada hari yang lain. Karena itulah Allah mengazab kaum yang tidak beriman itu hingga menjadi kera. Dan sesungguhnya telah kamu ketahui, orang-orang yang melanggar diantaramu pada hari Sabtu. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Quran Surat Al-Baqarah ayat 65 Sifat Bani Israel lainnya adalah suka bertanya sehingga menyulitkan diri mereka sendiri. Contohnya, mereka disuruh untuk menyembeli seekor sapi betina. Tetapi Bani Israel bertanya tentang umur sapi tersebut. Lalu disampaikanlah bahwa usia sapi tersebut tidak tua dan tidak juga terlalu muda. Mereka pun bertanya lagi, warna sapi. Disampaikanlah sapi itu berwarna kuning tua dan tidak pernah dipergunakan untuk membajak. Setelah semuanya ditanyakan, mereka akhirnya baru melaksanakan perintah tersebut. Mereka merasa kesulitan mencari jenis sapi yang dimaksud. Padahal sebelumnya Allah menghendaki kemudahan bagi mereka. Tetapi mereka sendiri yang mempersulitnya. Itulah sifat Yahudi. Lihat penjelasan lengkapnya dalam Surat Al-Baqarah ayat 67 hingga 71. Ada pun kisah lainnya adalah kisah kufur nikmat Bani Israel atas rejeki makanan yang diberikan Allah SWT. Selepas dari kejaran Fir'aun yang ditenggelamkan di Laut Merah, kisah Bani Israel bukan berakhir. Namun justru bermula. Setelah lepas dari perbudakan bangsa Mesir, mereka memulai hidup baru yang dipenuhi rahmat Allah. Di bawah kepemimpinan Nabi Musa, mereka menjadi kaum yang paling mulia kala itu. Namun saat hidup baru inilah banyak cerita menarik yang justru membuktikan sifat pembangkangan Bani Israel. Al-Qisah setelah menyelamatkan diri dari Mesir, Bani Israel digiring Nabi Musa menuju tanah yang dijanjikan, Palestina. Tentu bukan perjalanan yang singkat, apalagi kala itu tak ada arah jalan dan rutenya pun didominasi badang pasir. Dengan kekuasaan Allah, bisa saja Allah mempercepat perjalanan mereka. Namun dengan hikmahnya, banyak peristiwa terjadi selama perjalanan. Apalagi sifat Bani Israel yang suka membangkang pada Musa, membuat Allah geram, hingga membuat mereka berputar-putar di padang pasir, tak sampai jua ke tempat tujuan. Meski diganjar berpuluh tahun tak jua sampai ke Palestina, Bani Israel masih saja mendapat rahmat Allah yang maha kasih dan sayang. Allah mengutus awan untuk menaungi mereka. Alhasil, mereka tak pernah merasakan panas terik matahari, meski di padang pasir yang menyengat sekalipun. Untuk minum, Allah pun memberi mu'zizat kepada Nabi Musa. Sang Nabiullah memukulkan tongkatnya ke sebuah batu, hingga mengalirlah 12 mata air. Jumlah mata air tersebut sesuai dengan jumlah kabilah kaumnya. Dengan rahmat Allah tersebut, Bani Israel hidup tenang di sebuah kawasan di padang saharat. Meski bertahun-tahun berputar-putar di padang tersebut, mereka tak pernah menderita kesulitan, apalagi penyakit. Sifat membangkanglah yang justru diderita Bani Israel. Mereka tak pernah bersyukur atas rahmat Allah. Dikisahkan, saat tinggal di sana, tak hanya naungan awan ataupun mata air yang didapatkan Bani Israel, terdapat satu lagi rahmat Allah yang tak kalah luar biasa, manna dan salwa. Itulah anugerah Allah untuk memenuhi kebutuhan pangan Bani Israel. Manna merupakan makanan yang rasanya amat lezat dan manis, layaknya madu. Warnanya pun putih cantik, layaknya salju. Makanan ini sangat mudah ditemui Bani Israel. Setiap pagi mereka membawa keranjang untuk memunguti manna, yang selalu ditemui melekat di batu-batu, pohon, ataupun kayu. Ada pun salwa, merupakan sejenis burung puyuh yang dagingnya empuk dan gurih. Salwa yang biasa terbang tinggi, diperintahkan Allah untuk terbang rendah dan berbondong-bondong. Dengannya, Bani Israel amat sangat mudah untuk menangkapnya. Dengan anugerah manna dan salwa, maka lengkaplah nikmat Bani Israel. Mereka tak pernah kelaparan meski di tengah padang pasir. Mereka tak pernah dijangkiti penyakit, karena dua jenis makanan tersebut juga memiliki kandungan layaknya obat. Bahkan di era Rasulullah, Kedua jenis makanan ini termasuk dalam tibun nabawi. Amat banyak manfaat yang dikandung. Keduanya benar-benar anugerah Allah yang banyak bagi Bani Israel. Secara etimologi, manna pun bermakna karunia, dan salwa bermakna penawar hati. Namun, apa yang terjadi pada Bani Israel setelah mendapat anugerah Allah tersebut? Seperti biasa, mereka membangkang. Suatu hari, mereka menemui Nabiullah Musa dan mengajukan protes. Mereka protes akan makanan yang itu-itu saja. Mereka bosan memakan manna dan salwa yang lezah dan penuh manfaat itu. Mereka berkata, Hai Musa, kami tak tahan dengan satu macam makanan saja. Sebab itu, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar dia mengeluarkan untuk kami apa-apa yang ditumbuhkan di bumi, seperti sayur mayur, ketimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Mendengar permintaan tersebut, Musa tentu saja naik pitam. Namun, beliau merupakan utusan Allah yang sabar. Nabiullah pun menjawab dengan sabar, Maukah kamu mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta. Jawab Musa menyindir. Namun, sindiran Musa dianggap lalu. Bani Israel tetap saja pergi ke kota. Mereka meninggalkan mana dan salwa, demi memilih aneka kacang dan sayur tanpa daging. Di masa lalu, saat menjadi budak, mereka memang terbiasa memakan kacang adas dan bawang, atau sayur mayur saja. Tentu saja, makanan tersebut tak sebanding dengan mana dan salwa, yang penuh manfaat dan amat lezat. Apalagi kacang adas yang sangat digeman di Bani Israel itu, justru menyebabkan banyak penyakit, alih-alih membuat kenyang. Adas makanan favorit mereka, mengandung zat yang membahayakan syaraf, tak baik untuk pencernaan, berbahaya bagi sistem ekskresi, mengentalkan darah, dan lain sebagainya. Namun, Bani Israel justru merindukan makanan mereka yang banyak muzorot tersebut. Memang begitulah sifat Bani Israel. Mereka gemar membangkang dan melakukan hal sesuka hati mereka. Allah pun berfirman, Dan kami naungi kamu dengan awan, dan kami turunkan kepadamu mana dan salwa. Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu, dan tidaklah mereka menganiaya kami. Akan tetapi mereka lah yang menganiaya diri mereka sendiri. Quran Salatal Baqarah ayat 57 Kisah tersebut memang terdapat dalam beberapa ayat Al-Quran. Allah mengisahkannya sebagai pelajaran bagi muslimin, agar tak mengikuti jejak Bani Israel. Wawelahualam bisawab. Nah, pemirsaan Siklopedia Al-Fatih, sampai di sini percumaan kita kali ini. Semoga menginspirasi. Semoga menginspirasi.